Halo Kicomannya, ketemu lagi di Dunia Burung Channel Kali ini kita ngumpul bertiga lagi Mau ngobrol santai Sambil rokokan, ngopi Tentunya membahas seputar burung cendet Nah ini sudah ada om wawan Kita langsung kepoin aja Permasalahan yang sering terjadi pada pemula Seperti saya dan Mas Lebrini kan pemula ini Masih banyak belajar Di Dunia Percendetan ya Mas ya Nah kita akan tanya-tanya om wawan Soal kayak pemilihan, ganteng, dan lain-lain Pokoknya kita kepoin semuanya Kepoin, kupas tuntas soal percendetan Siap lah Mas Already Kita mulai sekoko Mas, Fabry Apa ya? Untuk pemula seperti saya Kan saya ingin mencetak dari trotolan itu Om, berarti memilih trotolan yang prospek Untuk pemula Sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya Cuma kali ini mungkin bisa diperjelas Oh, pokoknya radungan Om wawan harus tahu Bukan gitu, maksudnya kalau pemula nanti salah beli Kan jadinya burung nggak bagus Oh, berarti ini naik cendisi Kan om wawan pernah membahas ini trotol Mungkin ada yang mau ditambahin Udah-udah gacor tetapi Biar nggak salah beli Oke, untuk pemula ya Untuk pemula teman-teman ini Penting saya rasa ya Kalau memang udah ingin mempelajari untuk Atau ingin memelihara cendet Itu usahakan Kalau memilih yang udah gacor Itu cari yang bandel Maksudnya bandel Nah, maksudnya bandel Di sini Dia cendetik Itu anu mas Apa ini Orang gampang oak Orang gampang error Orang berapaan Orang gabakan Orang gampang salto Apa yang gue laman Yang mapan Yang muni Terus Yang rawatan ini kepenak Terus Orang marahi Pusing yang rawat Digantang mesti konser Digantang kan nanti Kalau untuk pemula kan Biasanya coba-coba Coba-coba Mesti kamu bisa jelaskan Bisa jelaskan Nah, tapi Halo mas Aku tunggu lagi Yang muni Jadi Kamu mau Misalnya kamu mulai Cari Yang Kocok Orang Model yang muni Kamu susah Jadi gampang bosan Misalnya Iya Temanku ada Beli cendet Baru satu kali beli Pengen milihara cendet Gara-gara kan Lihat cendet-cendet di rumah Kepengen beli Alakleru Juk kagol Centing tuku Oh, centing tuku Itu Anu Apa namanya Marahi cepat bosen Nah, itu Kalau Orang Digatik ke Anu cendet Di rumah tuku Ya nanti Biasa Bisa-bisa Bosen Bosen Berarti Memilih cendet Dari jari Ini apa Jangan tertipu Harus Di Di Terlok Tenanan Halo Sorry Cut dulu Telepon Sambung lagi Sambung lagi Sudah Telepon Dari temen cendet juga Iya Jadi Om awan ini sudah Gimana ya Namanya Memelihara cendet Ya Suhu lah Oh iya Tetap Ya harusnya Berpengalaman Tetap Uang biasa Uang cilik Hehehe Banyak Dimintai Apa itu Pendapat Pendapat Berarti Cara Apa Memilih Itu tadi Jari-jari Nen Biar gak salah Pilih Terus Gini Kalau ada pemula Temen Itu kalau mau Beli cendet Suruh tanya dulu Yang biasa Bermain cendet Tapi yang bisa dipercaya Maksudnya Kalau misalnya beli Ya Turun nyariin Yang bener-bener Bisa pemula Untuk ajar-ajar ya Untuk Cari rawatan Yang gampang Jadi biar Yang beli itu Suka Gitu Saya sering Mas itu Ada yang pengen Melihara cendet Apalagi di gantangan Padahal burung itu Saya suka Kawatannya benak Terus Isyanya lagu Yaapi Mentali yaapi Tapi dia Pengen Bener-bener pengen Ngelatih cendet Pengen tuliran cendet Jadi Ya Ratakan hati ini Yang arep orang Sini orangnya Ya Padahal raganya Ya Hasilnya Ya Bisa mahal Tapi Saya tak kasih dia Agak murah Mungkin besok Kalau mau cari-cari Tanya dulu sama Mas Lawan bisa Bisa Biasanya takut Tadi ini untuk Temen-temen yang Masih pemula Nanti langsung WA Bisa Ada Yang Dunia Burung Channel itu Di bagian Tentang kami itu Ada Link WA-nya Nanti temen-temen Kalau ada Apa Bingung lah Soal Burung Langsung tanya om Ini Masuk lah om Kriteriannya Sampaian Saya kasih tips nanti Atau bisa Datang langsung ke rumahnya Bisa Malah seneng kalau mas Saya suka Dimainkan gini Di Apa namanya Didatengin Tak suka Banyak sering Kadang malam Kadang pagi Tidak mestilah Kalau pas lo Pas lo Kalau tidak kerja Kalau Saya masih Malah Lebih suka Orang Didatangi Maksudnya Lebih suka orang itu Mau bertanya Daripada dia diam Tapi susah untuk Mengatasi cendet Malah penting bertanya Saya pun Dulu Ya bertanya Sama yang senior-senior Rasah izin Rasah izin Takohnya rasah izin Jadi Banyak kesasat Nah Banyak kesasat Begitu Nah ini tadi Soal apa Pemilihan Burung Cendet untuk pemula Yang masih trotolan Atau Dewasa Terus Yang sering terjadi Oleh pemula Ya Tapi Sudah dibahas Cara membedakan Emosi Kalau birahi Emosi birahi Bentar lagi tanya Itu Ada Ada tambahan gak Atau udah Cukup itu videonya Cukup sih Kalau menurut saya Kalau ini Permasalahan cendet birahi Sama emosi Ini kan Rata-rata sering dijumpai Mas Tapi sama Pemayam cendet Sama teman-teman sering dijumpai Nah untuk Mengatasi Emosi Atau birahi Itu untuk orang yang sibuk kerja Seperti Om Bambang ini kan Sibuk kerja Kerja ngopo Kerja Rodi Ini ibu kerja Meng Apa itu Kerja ngopo Kerja ngopo Maksudnya kerja dia Dia itu online Jualan Baju 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 Korea Nah itu gimana Cara merawatnya Nah itu gimana Cara merawatnya Kalau Saya juga kan kerja Mas Kerja asif Yang jelas Sekarang jendet birahi Untuk perawatan Kan ikut kita Ikut kita Kasih makannya Tiap hari apa Tiap pagi berapa Tiap pagi berapa Itu kan otomatis Sudah Sudah Dari Harian kita ya Untuk Waktunya Nah itu Kalau Pas Dilarah Nemu yang Pas Posisi itu Baru birahi Sama emosi Kalau emosi itu Cara Meletakkan di rumah itu Jangan dekat-dekat sama Burung lain Hmm Berarti kesalahku kuih Jadi Ojo terus di war CCC rojo Soalnya ruanganku kan Susah Anu burung itu Sempit Oh Tidak Jadikan satu ruangan kok OB nya itu tetap terus Nah OB sama Over OB lagi sama Over emosi Itu ada beda nih Hmm Tapi kalau OB Itu biasanya nanti Kalau di Apa namanya Dijejer sama Yang lain itu Itu nanti Dia nggak berhenti-berhenti Hmm Lebih baik Disedirikan OB sama Over emosi itu Hampir sama Perawatan Hampir sama Tapi Nak emosi Itu Kalau Disedirikan Nanti dia lebih tenang Sama mandinya itu lebih rutin Berarti Ketemu Penasalahan ini Burung Berarti untuk burung yang emosi Jangan Didekatkan dengan Burung cendet lain Oh Soalnya emosi Kalau emosi sama birahi itu Mengatasinya Yang setelah itu Mudah sama emosi Mudah Menurunkan emosi itu lebih mudah Daripada birahi Padahal Kalau burung mau kerja Semuanya butuh itu Bilahi sama emosi Tapi ngepasi Tapi seimbang Seimbang Kalau nggak kontrol ya Ada Udah birahi Ada emosinya Ada gantangan Ya kadang udah Apa Lompasan Sini nggak karuan Udah nanti Ngejar Lawan Udah Erot Padahal Udah jajal ngetek Didepan rumah Ada yang bawa Enak 5 menit pertama Baru Udah Di rumah enak Soalnya beda Kalau di rumah sama di gantangan Enak Beda Kalau di rumah kan Burungnya nggak Nggak Banyak Kalau di gantangan Banyak Mau ril ya gantangan Itu kalau Mau melatih mental yang bener Ya di gantangan Ini ada kedatangan tamu Mau trek Mureh Badu Ini coi Ini masak Oke kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Pokoknya kumpas tuntas Soal percendetan ini Umur burung itu Kalau usia pas Untuk Dibawa kegantangan Usia berapa Mat Wah ini Ini Gini Dari Sekian banyak burung Yang saya Perawat ya Saya miliki Itu Bermacam-macam karakternya Yang paling saya Paling cepat Untuk melatih Cendet Itu Yang bisa juara Apalagi itu Umur 6,5 bulan Itu udah bisa juara Masih mudah banget Pau tuh itu Lepas rotok Umur 6,5 bulan Tapi Minta ampun Oh berarti itu tergantung Ke karakter burung Betul Jadi Saya bisa kata Begini kenapa Soalnya saya Membihara cendet Itu Bermacam-macam karakter Sama bermacam-macam burung Umurnya Saya latih Itu Bisa membedakan Yang mentahnya bagus Yang sedang Yang jelek Itu banyak Yang mentahnya rata-rata Yang bagus itu Dari terpas rotol Dari totol Udah kelihatan Jadi Kalau untuk melatih Itu gak ada patoan Harus umur berapa Umur berapa Yang jelas Itu bertahap Itu yang paling penting Jangan langsung Betul Kalau lepas rotol Saya pun menggantang Yang umur 6,5 bulan Tadi itu Seminggu Dua minggu sekali Padahal Saat aku gantang pertama Itu langsung Porja Langsung poe Kemudiannya roll speed Rapat Dan Mbak Aleh dasar Lebih bagusnya Umur 6,5 bulan Umur segitu Lebih bagusnya Sebulan sekali Nah Kalau sudah jalan begitu Kita Maksimalkan saja Paling tidak Tiga minggu sekali Bisa Sebulan sekali Bisa Sambil Emang Emang Umur Emang umur Emang mental Yang penting Kita tahu dulu Oh ini burunya Udah mau jalan nih Udah mau kerja Udah ada batasan Tapi kalau Mau saya jelaskan Yang lebih besar Itu dua kali mabung Oh dua kali mabung Dua kali mabung Sekitar satu tahun Satu tahun setengah Satu tahun setengah Satu tahun setengah Bisa Dua tahun Soalnya kan Kadang ada yang Ambrolnya Mabungnya Tuhan Tidak 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 Kalau langsung dikasih yang agak susah rawatnya Biasa jadi dia bosan Pahami dulu karakter cendet Sebelum main ke cendet Terus lagunya Itu dipelajari Soalnya banyak Yang bisa dipelajari dari cendet Pemasangan cendet kan Rata-rata ya gitu Galak Bayi Emosi Gampang stres Gampang kagol Agresif Itu karakter cendet ya begitu Makanya kalau untuk pemula Kalau dikasih yang trouble dulu Buat Untuk dia sekedar memelihara Ya nanti kalau dia enggak sabar Kalau dia enggak sabar ya bosan Kalau sabar pasti dia mau merawat dengan baik Kalau pemula ya jangan geburu-geburu Nyari cendet Apalagi baru melihara cendet pertama Dapat bagus Gampang koncer Wah Ketagihan Banyak kan mas itu Banyak pemula ya Apalagi dibantu Yang dapat burung bandel Burung bagus Dibatang sering juara Banyak Berapa Bahkan mahal Bahkan puluhan juta itu langsung ya Saya juga ngalamin Jadi sekarang ketagihan Ya begitu Ya mungkin hanya itu ya Beda nih Tadi soal Kita bahas tiga dulu ya Soal pemilihan tadi Burung prospek Untuk pemula Untuk pemula ya Terus kedua Perbedaan emosi Karo Birahi Tapi untuk penambahan aja Nanti untuk video Yang lebih lengkap Nanti kita upload di Dunia Burung Channel Jadi ikuti terus Channel ini ya Terus yang ketiga Soal Usia Usia berapa Burung cendet itu Siap untuk digantang Itu tadi kesimpulannya itu Tergantung karakter burungnya Kalau mau jalannya digantangan Yang jelas itu Jangan sering digantang Kalau belum Kalau belum Maksimal lah Burungnya Nanti kalau sudah Maksimal usianya sekitar Dua kali mabung Paling satu setengahnya Satu setengah tahun Jangan dipaksakan Untuk poncer Lepas soto Dilihatnya gak apa-apa Tapi hati-hati Misalnya Di trek itu Agak jauhan Jangan kayak Mas Pebri Ngetrek langsung cerah Terlalu faktor Kalau burungnya bantul Mau diajar Sangat bantul Diajar Seri Bantan Gak masalah Tapi mental itu Rizkan Kita gak tahu Kalau besok-besoknya Jadi drop Kita gak tahu Tapi yang lebih bagus Itu memang Burung cendet Beda-beda Soalnya memenahi Burung Mentalnya Mentalnya Kena itu Susah Oke Jangan lupa Di subscribe Channel Dunia Burung Support kami Terus Jangan lupa Like Comment Dan Di share Ke grup Ngeding Ben Ben Oke Nonton Dunia Burung Belajar itu Indah Sangat penampakan Oke Terima kasih Salam Kicamannya Orang dipatahin Ini wah Mukanya Webon Hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.